Calon wakil Bupati Muaro Jambi Dodi Sularso minggu malam mendatangi masyarakat Kasang Puda RT1 Kecamatan Kumpai Uluka Bupaten Muaro Jambi. Pertemuan dengan warga diisi dengan dialog dan tatap muka untuk mendengarkan langsung keluhan yang dirasakan masyarakat. Kehadiran Dodi disambut antusias dengan penampilan kuda lumping. Dodi menyampaikan terima kasih atas sambutan antusias masyarakat. Dirinya melihat program EKTP belum maksimal dirasakan masyarakat Kasang Pudak. Pengingat KTP Elektronik akan menjadi pusat administrasi warga. Bersama Ivan Wirata, Dodi memastikan program ini akan fokus menjadi program kerja pasangan idola. Dirinya akan memprioritaskan pembuatan EKTP cukup di masing-masing kecamatan, sehingga warga tidak perlu jauh-jauh membuat EKTP. Dodi Sularso tampak larut dalam berbagi kebahagiaan bersama masyarakat setempat. Dodi Sularso memastikan niatnya maju menjadi calon kepala daerah untuk membangun daerah. Dodi memastikan pasangan idola tidak akan membohongi masyarakat Moro Jambi. Contohnya keluhan-keluhan di sini yang diutamakan adalah infrastruktur jalan. Dan kalau kami nanti insya Allah terpilih, diberikan mandat, maka prioritas pertama adalah jalan dari kasar kupi sampai ujung kupi kami asfal rata. Dan itu janji saya, dan karena ini mencapai warga sini dekat dari rumah saya, insya Allah masyarakat sendiri mempercayai dan meyakini bahwa kami dengan Pak Iban, insya Allah kami tidak membohongi masyarakat. Dan apabila kami dipilih, kami akan mengingat masyarakat selama lima tahun. Insya Allah bapak-bapak bisa melihat, walaupun kadirnya banyak, sepertinya hatinya tetap nomor empat. Baik, terima kasih idola. Selamat bersama. Baik, terima kasih hiburan kuda lumping. Mohamad Abrizzal, Jambi TV Baik, terima kasih.